Oke, Kang Indah boleh to say hello dengan Bung Raffli karena juga pernah dulu kan. Assalamualaikum, Pak Raffli Kande. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Indah. Kang Indah ini, ini Bung Raffli, dia itu back soundnya Dul Sumbang. Cuman Dul Sumbang udah selesai rekaman, dia baru nyanyi belakangan itu back sound. Sundanis, Sundanis, Sundanis. Jadi, jadi cucu dehi, cucu dehi aja itu. Oke, Bung Raffli. Iya, baik. Bang Raffli ditinggal dulu ya. Ditinggal sama Pak Pleja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bung Raffli tanya, atau kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa, saya lagi di mana. Dan kok tiba-tiba udah pakai kacamata ini bukan apa-apa sebenarnya. Ya, kelihatan lebih muda atau sama muda lah dengan Bung Raffli sikit lah. Jangan terlalu jauh bedanya gitu loh, bro. Memang proflulu seduah, tak. Jadi ceritanya, tadi saya jam 6 pagi, saya udah menderut ke Cikarang Estate, Industrial Estate, itu tempat presiden universiti. Nah, biar Bung Raffli mungkin tahu atau mengingatkan kalau sudah tahu, itu Jababeka Industrial Estate, sebagaimana Anda tahu, adalah salah satu, mungkin satu-satunya kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah Jababeka Industrial Estate. Siapa pendiri penggagasnya, namanya Pak S.D. Darmono. Pak Darmono, Pak Dar. Ya, biar Antum tahu, pernah mahasiswa Aceh 70 orang kuliah di situ, dengan dana beasiswa pemerintah provinsi. Aku kira-kira 5 tahun, 6 tahun lalu, ketika Profesor Hermaya rektornya, right? Profesor Hermaya ini mantan Gubernur Lemhanas, kemudian jadi rektor IPDN di Bandung. Karena setelah Gubernur Lemhanas, dia jadi rektor presiden universiti, maka dia dengan mudahnya mengangkat telpon kepada semua gubernur, karena kealumni Lemhanas. Tolong dong, kirim mahasiswa 20-30 orang, gitu kira-kira. Jadi, anak Aceh yang datang ke presiden universiti, dia nggak tahu presiden universiti mau hidupin, hantum. Tapi, karena yang nembak itu langsung mantan Gubernur Lemhanas, yang jadi rektor presiden universiti, akhirnya gubernur-gubernur itu pada ngirim mahasiswa daerahnya ke presiden universiti. Jadi, pada waktu itu, kira-kira 5, 7, 8 tahun lalu, itu masih pakai dolar bayarnya. Tapi kemudian tidak boleh lagi pakai dolar, pakai rupiah. Nah, saya cerita sedikit dalam 2 menit, kenapa saya pagi-pagi sudah ke sana tadi. Karena saya mengantar anak saya nomor 1 yang sudah PSD itu loh, yang beli di Malaysia dan Tokyo itu loh, yang pernah saya share barangkali. Jadi, saya anak ada 4, isi 1, tolong jangan terbalik ya, jangan terbalik. Anak 4, isi 1, jangan terbalik ya. Jadi, anak pertama itu sudah PSD dalam bidang cyber forensic, artificial intelligence lah namanya. Nomor 2, lulusan UNPAD dalam PR. Nomor 3, sedang skripsi di UNPAD juga dalam bidang jurnalistik dan communication media. Yang nomor 4, baru masuk UNPAD juga, diterima tanpa tes yang terakhir ini maupun yang nomor 3 tadi. UNPAD lagi, UNPAD lagi. Jadi, baru semester 1. Jadi, saya punya anak, 4 orang dengan jarak tiap anak 4. Tahun, maksudnya. 4 tahun. Jadi, di leung-leung, 2 tahun-2 tahun dengan abang, dengan adiknya. Saya punya anak 3 doang. Pas anak ketiga sudah 4 tahun, nah bagaimana nih ya? Ditambah lagi, apa berhenti? Kesuai cita-cita. Kata Rasulullah, segala sesuatu tanya pada ahlinya. Jadi, saya tanya pada dokter kandungan. Kata dia, Pak, masih subur. Ini Bapak Ibu, lanjut aja lah. Akhirnya, anak-anak, buka spiral, anak keempat, lahir dengan jarak 5 tahun. Karena harus proses setahun dulu kan, ambil dan sebagainya kan. Loh, ini kok saya yang cerita? Saya mau ngomong tentang NT ini. Oke. Jadi, ini dari presiden tadi, saya langsung lanjut rapat. Rapat di mobil tadi. Nah, dengan Pelni. Anda tahu kan, Pelni rumah sakit Pelni, bukan Pelni peleran. Itu, itu induknya. Tapi ini kampusnya. Kampus Akademi Perawat Pelni itu di Petamburan. Dekat, seberang rumahnya Habib Rizik. Jadi, Petamburan Zono lah. Gitu kan. Apapun Habib Rizik nggak populer, saya sebut juga lah. Seberang rumah dia gitu kan. Petamburan 4 gitu. Seberang sana. Itu rumah sakit Pelni. Dan rumah sakit Pelni itu umurnya sudah 107 tahun. Atau 110 dah. Tapi zaman Belanda lagi. Nah, tadi di situ yang ngomongkan saya itu direktur dan wakil-wakil direkturnya. Mereka selalu minta saya bantu seminar internasional mengundang dari luar-luar negeri gitu. Nah, ketika saya bilang, eh jangan lebih jam 10.15 ya. Saya udah janji dengan Bung Raffli Kandi itu. Itu apa, apa itu penyanyi top dari daerah kami dan anggota parlimen lagi. Pernah tahu nggak dia? Belum Pak. Ya ampun, ini berarti belum populer juga. Rupanya perawat-perawat jarang dengar musik. Nggak tahu nama Raffli Kandi. Kalau gitu coba klik sekarang. Saya bilang, saya mau minta kita nonton barengan. Pas di klik, Bung Raffli lagi nge-afkan. Saya belum pernah lihat nge-afkan. Oh, ini baru kali. Kapan ini umurnya yang sebelumnya yang lama-lama saya lihat. Jadi, mereka akhirnya sudah saya promosikan. Dari satu direktur, tiga wakil direktur tentang Raffli Kandi. Yang mereka nggak pernah dengar namanya. Itu direktur akademi perawat Pelni di Petamburan. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini sekarang saya di mana? Saya merapat ke kampus saya di Bekasi. Jadi, kampus saya ada juga di Bekasi. Ini di lobby-nya. Dan nanti saya soalnya jam 1, saya ada ASEAN itu yang tiap hari itu. Dengan dosen-dosen luar negara. ASEAN. Kan? Nah, jam 2 nanti saya mau disuntik booster pula. Jadi, lebih padat dari anggota DPR untuk hari ini sih. Oke. Kembali ke studio 1 di Angkasa Puri. Kalau Malaysia itu Angkasa Puri, RTM. Bung, ini kita akan bicara dalam satu jam bersama Raffli Kandi. Sebagaimana Anda sudah melihat saya membicara dengan Datuk Mansur Kusuman dan Profesor Datuk Adzanam dan juga Saudara Heru. Maka ini adalah sebuah idea baru dalam satu bulan terakhir. Karena dulu Bung Raffli sudah pernah saya undang dalam 2 kali atau lebih dalam ASEAN Lecturer Community Series. Dan itu hanya dikasih waktu 25 menit. Begitu lebih 5 menit sudah diangkat kartu ini. Sudah lewat waktu. Nah, sekarang enggak. Sekarang 1 jam. Nanti mau ngomong apa saja. Kita bagi 3 bab. Bab pertama, kalau ada yang kayak tadi itu, siapa itu Raffli Kandi? Nah, nanti cerita, siapa itu Raffli Kandi dari sejak dia kecil sampai dia remaja? Nanti di mana saja dan ngapain saja? Sehingga tiba-tiba kok muncul jadi PNS, kok jadi viral gitu, kok enggak usah ikut-ikut keluarin duit ke angkota DPD enak saja. Kok bisa begitu? Sekitar dulu sampai dengan masa... Itu bab pertama lah. Kemudian bab kedua, ketika Raffli Kandi sudah menjadi seorang professional worker. Jadi seorang pegawai atau karyawan apa namanya. Sehingga apa yang di bidang Anda itu katanya bidang permesiuman, bukan mesium ya, permesium. Mesium tentang seni atau budaya di daerah sana. Saya juga tidak terlalu tahu nama dinasnya apa gitu. Kemudian yang ketiga, Anda kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga sih, enggak tahu juga apa bayi desain apa juga, tiba-tiba enggak ngerti itu saja deh. Sudah ke DPD pula. Yang saya tahu itu modal sosial atau modal popularitasnya memang tidak ada lawannya gitu kan. Saya pakai bahasa Aceh dikit ya. Turun orang Aceh, kalau lagi lima belah dengan tengah dua puluh. Dengan apa itu, apa itu, apa umah, apa itu yang umpang beritulah. Jadi NT dari kecil sampai remaja dan kemudian mendekuni profesi pegawai negeri, kalau enggak salah saya waktu itu, kemudian NT dari situ pindah kuadran, menjadi lebih concern pada isu-isu sosial, sehingga mencalonkan diri jadi DPD RI, anggota DPD, lalu apa yang terjadi selama lima tahun dalam kelindan enggak jelas lembaga negara itu gitu kan. Karena sebelumnya, Helmi Mujahid juga cerita pada saya kan. Oh, nyana buat dari Jakarta, nyana wih wih anah mau sawo katanya gitu. Waktu Helmi Mujahid jadi yang kata DPD itu lho, Almarhum, tau kan. Nah, jadi, nyangkir lagi-nyangkir reformasi setengah hati yang jelas sih. Oke, kemudian NT dari DPR RI sekarang. Dan bagaimana NT melihat Aceh? Untuk yang nomor dua, bab dua dan nomor tiga, anti-kaitkan dengan Aceh kehadapan seharusnya seperti apa. Kalau yang pertama tadi memang NT di Aceh, jadi sudah pasti cerita hal-hal yang NT itu. Kalau kemarin saya dengar si Tompi ditanyain oleh si Desa dengan si Vincent, lu selama itu, lu memang udah mau jadi penyanyi ya? Tanya pada si Tompi. Mana ada guru-guru gue aja bingung kok gue jadi penyanyi ya? Gak pernah ngeliat di waktu SMA, dia nyanyi gitu. Terus, ini baru dengar kemarin. Ada pengalaman gak lu dengan keluarga? Emang lu dari mana turunan seninya? Kayaknya dari babai gue kayaknya. Kayaknya dia pelatih saman, kata si Tompi gitu lho. Pengalaman yang gak bisa dilupakan adalah dia berantem di meja makan dengan adiknya. Biasalah, apakah adik kan? Semuanya dia ngomong entah menyakitkan atau apa. Katanya gue lempar lu ya dengan kecap. Kata si Tompi. Kayaknya melekat dengan pikirannya. Kata bapaknya, ya lempar ya, lempar. Kirain oleh dia, bapaknya mendukung dia. Karena adiknya, ini dia, bully dia. Lempar beneran. Adiknya dilempar dengan botol kecap. Saya gak tahu botolnya botol plastik atau botol kaca waktu itu. Wah, jatuh. Akhirnya bapaknya marah. Katanya si ini, si apa ini, Tompi ini dipegang, mau dilempar ke bapaknya. Jadi, maksud saya cerita itu, ente boleh cerita macam itu. Maksudnya, dulu waktu kecil ngapain aja kok tiba-tiba ente punya jiwa seni. Sekarang, time is your now. You are the guest. Speaker, you are the special guest today. I am only tukang tanya-tanya dan denger-dengar sajalah. Silahkan. Satu jam. Sekarang jam 11, kurang 5. Boleh jam 12, atau kurang 5, atau lebih 5. Monggo. Silahkan. Bro, roughly. Kan di. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Masih diberikan kesempatan nih untuk menjawab salam daripada abang dah, profesor. Tapun. Pakai utapun lah, gak usah peraf-peraf-peraf-peraf-peraf lah. Buru utapun aja lagi. Aceh bih bangke. Tapun yang terhormat. Semoga Allah panjangkan usia dan berkah. Amin. Amin. Insya Allah. Salawat salam keharibaan Rasulullah. Salam. Allah wassalam. Ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat Rasulullah. Judulnya dan diakhiratkanlah. Amin. Ya Allah. Amin. Saya memulai aja. Kalau saya bercerita dari awal ya. Pertama sekali memang kita itu dalam keluarga sebagai pekerja seni. Anda lahir di mana? Kecilnya di mana? SMB, SD, SMA di mana? Saya lahir di desa Subarang namanya. Oke. Kecilmatan Sama Dua, Kabupaten Aceh Selatan. Oh. 1 Agustus 1967. Wow. Saya sudah tulis biar kado-nya nanti saya yang ngirim atau saya yang mintain ya. 1 Agustus 1967. Oke. Jadi, lahir di sebuah desa yang jauh. Kampung saya itu memang di ujung sekali dari kampung-kampung yang ada kampung. Mana lebih ujung dari Kota Fajar atau Kandang? Berangkali misalnya kalau Kota Fajar ada lagi nanti desa yang terujungnya. Kalau saya di kecamatan saya itu desa yang terujungnya desa saya. Di pinggir, gunung. Kalau Kota Fajar dulu ya, bukan sekarang. Kandang misalnya. Kandang dekat suak bakung itu. Lebih desa lagi? Oh. Gimana kita mau ceritakan? Itu masing-masing kan di daerah. Gak. Maksud saya kenapa saya bisa menyebut dua kota itu. Kandang. Karena isi saya lahirnya di Kandang. Di Aceh Selatan di Kandang itu. Saya bilang, oh pantesan nih orang Kandang macam ini. Apalagi kalau di Ragunan lebih repot lagi. Oke silahkan lanjutkan. Jadi, tapun lahir di sana. Kalau saya di isi saya istrinya di Kandang. Kalau saya lahirnya di sana. Asli Aceh Selatan saya. Iya, iya, iya. Asli Aceh Selatan kami berbahasa... Anek jame. Anek jame. Kepiang, Kepiang. Bukan Piti ya. Gitu lah ya. Jadi, dalam keluarga memang saya... Ayah saya itu memang... Dari semenjak saya tahu diri saya. Semenjak kecil itu ayah saya itu... Lalu berkesenian. Jadi, sebagai pekerja seni. Jadi, kesahatan ya. Seni apa? Boleh lebih jelas? Sesamankah atau sedati atau apa? Seni di K. Di K. Di K yang buk. Oh, di K. Itu saudara sepupunya PM Toh lah. Lebih kurang kali ya. Lain kali ya. Oke lah. Seni. Oke. Jadi, seni yang dari kecil itu ya begitu. Terus, tapun. Yes, yes. Jadi, setiap hari begitu. Setiap malam. Itu jadi keseharian ya. Iya, iya. Di desa itu ada keseharian itu. Tapi kalau di Kecamatan Samadua itu termasuk ayah saya yang paling disiplin ya. Dalam kecil yang berkesenian di K itu. Itu dipertunjukkan pada hari-hari besar. Tapi itu jadi keseharian. Itu yang menjadi sangat melekat ya. Wah, waktunya memang ada pengaruh orang tua ya, orang ayah ya. Besar kali, besar kali menurut saya tuh. Dan SD Anda pun di situ juga? Di kota yang sama? Sangatnya SD di situ juga sih. SD di situ, di Kecamatan itu, di desa itu, di sesebelah lah. Tapi masih dalam satu desa lah. Sampai SMP? SMP di Kecamatan itu. Kemudian Semea saya baru ke Tampak Tuan. Oh, oke. Semea ke Tampak Tuan, terus saya lanjutkan kuliah diploma di unsiah. Oh, Banda Aceh. Banda Aceh. Waktu itu hebat sekali. Jadi... Saya perlu jelaskan, karena video ini akan didengar orang-orang di Malaysia juga lah teman. Unsiah, bukan unsiah ya. Jangan salah. Karena orang Malaysia itu selama ini memahamkan, ada lu, gak mau MOU dengan unsiah. Gara-gara dibilang punya si A. Unsiah dia bilang. Pokoknya diganti USK oleh Tudan. Tudan, teman saya rektor yang baru selesai kemarin bertukar dengan Profesor Marwan ya. Jadi sudah jadi USK kan. Jadi jurnalitas siapa. Jadi kalau lu unsiah itu, unsiah itu, orang Malaysia pikir punya si A. Unsiah dia bilang. Kan unsiah. Iya. Oke. Silahkan sampai masuk diploma di situ, Bu Raffling. Diploma apa itu ya? Bidang. Ya, masuk diploma. Program studinya. Manajemen pemasaran ya. Oh, right. Right, right, right. Oke, oke. Jadi bukan bidang seni atau apa, malah manajemen pemasaran ya. Iya, manajemen pemasaran. Tapi di ISME ya. ISME ya itu begitu juga. Kan ada dunia usaha namanya. Iya. Ini biar tahu, maaf sedikit saya, biar agak dialogis. Saya pernah masuk semaya sebelum SMA di ID itu. Cuma tiga bulan doang. Tapi saya pening kepala dengan stenografi. Kemudian main sempowa, apa segala macam. Waduh. Ini kepala. Saya paham stenografi itu. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak ini. Iya, iya. Jadi saya pernah semaya juga. Jadi saya tahu dikit lah mata kuliah itu. Akhirnya saya kapok juga. Akhirnya saya cabut dari langsa. Saya balik ke ID ke SMA. Jadi oke lah. Lanjut. Anda masuk. Masa kecil, masa kecil saya itu memang saya hidup dalam keseharian berkesenian itu. Jadi kehidupan-kehidupan lempung ya, kehidupan. Tapi gunung saya juga anak gunung. Saya juga anak laut kan dekat sekali. Saya tahu persis ketika enti bilang ayahnya udah itu lahir di selatan. Wah selatan itu pertemuan gunung dengan laut. Susah nyari duanya bro. Bener lah. Tidak terbentuk oleh alam orang tua juga. Jadi saya selama ini terus-terus saya nggak tahu. Punggara ini ikuti apa masa kecilnya. Kalau beginilah. Wah itu saya akan tanya nanti di depan. Kenapa nggak ada banyak arafli kalau begitu yang lahir di sana juga. Nanti kita lanjut. Silahkan. Terus saja dulu. Iya. Terus setelah. Unsia itu enti tamat diploma terus ngelamar pegawai negeri atau apa? Ya pada waktu itu tahun 94. Tahun 94 saya selesai kuliah itu tahun 90. Kemudian tahun 94 saya diangkat jadi PNS. Saya angkat dia di PNS waktu itu, 94 itu. Ya nggak ada dites ya tapun ya. Waktu itu kan kurang lagi orangnya. Oh itu karena nggak dites karena kurang orang atau enti sudah memenunjukkan bakat yang sejak kuliah itu seseorang bernama Rafli berbeda dengan mahasiswa lainnya apa gimana? Kalau bicara prestasi rasanya. Kalau bicara prestasi rasanya saya selama sekolah saya nggak pernah nggak masuk dalam tiga besar namun. Dalam indeks akademiknya. Dalam indeks akademiknya. Karena Afgan sendiri yang teman enti yang festival tadi dia nggak tahu dia punya bakat. Ibunya dengernya dia lagi nyanyi di kamar mandi katanya. Gitu saya dengar. Kalau saya dari SD tapun. Oh udah orang taunya anu bapak aja memang hayu aja gitu lah. Dari SD sampai terus sampai... Jadi memang indeks sudah seleb dari sejak SD lah untuk lingkungannya lah. Ya nyocit. Karena orang banyak kenal itu kan dah populer lah, seleb lah di lingkungannya sendiri. Sehingga mudah dikenal lah. Jadi masuk Pak Kauan Negeri pun kayaknya dinas yang kemasukan Rafli itu ketiban berkahnya lah. Kira-kira begitu lah. Cuman kan sebagai seniman pada waktu itu ya kita hanya diberikan ilmu ataupun kepahaman oleh orang tua. Pertama seni itu keseharian. Yang kedua memang seni itu memang sebagai media kita untuk menyampaikan. Kalau dulu kalau DK-DK itu kan lebih kepada pesan-pesan moral, pesan religius, pesan-pesan agama ya tapun ya. Yes right. Terus ya di akhir-akhirnya ya selama waktu udah semakin saya masuk dalam dunia berkesenian ya saya merasakan banyak hal juga yang bisa disampaikan melalui seni gitu. Oke kalau gitu saya coba drive dikit. Kalau ketika NT di dalam dinas apa namanya tadi itu, apa yang NT lihat ini kok begini amat ini dinas atau Aceh ini kok aduh kok begini amat ya. Atau apa yang NT lihat dan NT perhatinkan sebagai seorang alumni unsia ketika itu dan apa yang sempat NT buat di dinas itu sehingga dia mungkin agak maju beberapa langkah ke depan. Apa coba boleh cerita Kak? Iya tahun 1994 saya itu diangkat menjadi pegawai negeri, saya ditugaskan, saya guru tapun. Yes. Di Departemen Agama, di Kanwil Agama itu ditugaskan pada suatu sekolah, suatu sekolah yang di daerah Aceh Barat pada waktu itu belum menjadi Aceh Jaya di Pucuk Pangan namanya amat tapun. Oh, jadi NT ini PNS Kementerian Agama yang ditempatkan di Kanwil atau di bawah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan di sekolah yang di bawah Kementerian Agama lah. Iya, sekolah itu sekolah swasta min ya, sekolah mis ya namanya ya. Iya, Madrasah Ibtidaiyah. Iya, Madrasah Ibtidaiyah swasta itu pucuk pangan, jadi nggak ada listrik, nggak ada jalan juga, jalan begitu-begitu, rumah sekolah juga seadanya. Iya, melalui Departemen Agama, melalui Departemen Agama Aceh Barat, saya ditugaskan ke sana. Berapa tahun tuh jadi guru di situ? Saya ditugaskan di sana itu sekitar enam tahun. Wow, lama juga ya? Iya. Ngapain aja di UDIK gitu dalam nana kutip ya? Iya, saya betul-betul mengabdi, Tepun. Saya betul-betul fokus dan saya betul-betul total, Pak Tepun. Tapi oke lah, total dan mengajar fokus, tapi kepalanya seorang rafli melihat dunia luar di kampung itu lewat mana? Kan nggak ada internet, nggak ada majalah, nggak ada apa. Saya begini, saya karena ada masa saya masuk ke Banda Aceh itu kan dari beberapa tahun sebelum saya menjadi PNS, saya akan diberikan. Jadi akhirnya ada semacam referensi lain, referensi yang sudah kita... Iya, artinya kalau referensi dalam arti intelektualitas sudah berkembang karena udah kuliah, yes. Tapi ketika berada di kampung itu, ente bisa buat apa dengan keterbatasan yang ada? Memang ada pernah dibuat sesuatu nggak yang membuat, eh, hai di kampungnya, nah acara, ayo udah, coba pegawanya, rafli lah gue. Apakah waktu enam tahun itu ada sesuatu yang Anda buat di situ? Pasti, Tepun. Soalnya saya nggak tahu, ma'emang, nanya mau denger nih. Ya pasti, Tepun. Karena anak-anak, kalau di sana, anak-anak kan sekolah, ya seadanya begitu saja. Tapi karena kita, ya mohon maaf saja, kadang sampai kelas lima, kelas lima itu belum bisa membaca, belum bisa membaca ABA, ABA, BU. Tapi gurunya nggak ada, cuma kepala sekolah satu, kepala sekolah satu kemudian adalah guru honor. Masuk kami yang PNS, dua orang pada waktu itu. Jadi revolusi apa yang dibawa oleh seorang rafli ketika enam tahun di situ? Ya, saya mengatakan bahwa ya pendidikan lebih fokus, ya. Kalau bicara revolusi, saya pikir nggak begitu ini ya. Saya gunakan kata revolusi, tidak saya gunakan reformasi, saya anggap agak lembut. Apalagi restorasi, kata Bang Suria Palu. Jadi, maksud saya, bagaimana kok enam tahun dengan keadaan begitu, adakah sesuatu yang seorang rafli junior yang baru jadi pegawai negeri ini, membuat ini hangkemahnya, dalam lomba-lomba, pidato, lomba-lomba, tebak tempat-tempat berhadian, ampun, apa, nyobah kayu menyanyi, mana-mana, ampun, benar. Sehingga terkenal, itu apa, gitu. Nggak takut. Jadi, artinya, artinya disiplin ilmu, kurikulum, seperti sekolah-sekolah yang ada di kota-kota yang sudah mati, itu kita coba terapkan, tak pun. Alhamdulillah, itu. Oke, kalau gitu, saya shifting. Saya nggak mau lama banget di sana, kalau itu semuanya bersifat regulatif ataupun standar yang ada. Kemudian, setelah dari kampung yang dulu menjadi pegawai negeri sebagai guru SD, kemudian bertransform ke mana seorang rafli? Ada yang menarik pada waktu itu, karena sebagai seorang seniman, saya banyak merespons, saya banyak menangkap bagaimana keseharian-keseharian di tempat saya mengajar itu. Nah, di sana saya melihat ada PT-PT besar membuka pertemunan, kemudian saya melihat gesekan-gesekan lingkungan, bagaimana saya melihat gajah menjadi musuh atau yang lain-lain. Kemudian juga yang paling besar kali yaitu konflik. Muncul itu konflik di tahun 98. 98, saya masih di sana. Jadi, artinya saya banyak merekam semua persiwa-persiwa keacehan. Iya, itu yang sempat saya lihat, NT aktualisasikan dalam salah satu lagunya, yang semua yang NT kerekam dalam perjalanan itu, coba NT langkai dalam sair-sair lagu itu yang saya pernah dengar juga. Betul ya. Pertama begini, Tafun. Jadi, kalau kita bicara seni dulu, karena dari kecil saya dididik dalam dunia seni, kemudian saya sempat bermain di kota besar. Kota besar ya, kota besar Bandar Aceh lah. Kemudian saya pernah masuk ke dalam dunia musik modern, kemudian saya ditugaskan kembali ke kampung yang namanya di sana. Jadi, ada dua kepahaman saya tentang musik. Maaf, maaf. Yang Anda maksud modern tadi setingkat kota besar Bandar Aceh ya? Bandar Aceh lah. Artinya pada chapter ini Anda belum mengenal dunia internasional, karena ini kan kita baru bahagian pertama ini. Jadi, memang masih lokal nih ceritanya. Masih. Jadi, saya mau bercerita gini. Jadi, waktu saya di sana, waktu saya kecil, masa kecil saya, saya itu dididik, saya itu hanya mendapatkan bacaan tentang buku-buku tentang dunia musik tradisi. Kemudian saya pindah ke Bandar Aceh, saya belajar tentang musik modern. Bagaimana saya menggeluti musik pop, rock, sampai metal, happy metal, segala macam. Yes. Jadi, dua referensi, dua ilmu ini. Kemudian kembali saya ke kampung lagi, ke kampung orang di Pucuk Banga. Itu menjadi satu istiar bagi saya bagaimana saya mengkolaborasikan dua musik tradisi dan modern. Oke, kalau boleh saya intervensi sedikit. Anda menganggap ditempatkan di sana setelah lama di Bandar Aceh kuliah, di kota yang lebih besar, ini waktu itu perasaannya ini kok saya semacam, dalam tanda kutip, dibuang ke ujung kulon. Kalau kira-kira ujung kulon. Ke ujung sini. Jadi, atau ini sebuah opportunity yang bagi saya harus saya jadikan sebagai kilometer nol kehidupan saya nih. Apa pikirannya waktu bertugas? Boleh, sebagai opportunity juga boleh. Atau sebagai ruang saya untuk lebih berkontemplasi. Karena ada dua ilmu. Ini bagi saya ilmu musik modern dan ilmu musik tradisi. Yang ini disinilah saya gabungkan. Contemporer ini secara musikal ataupun. Kemudian diperkuat lagi dengan konten. Konten apa? Konteksual keacehan, konflik gitu. Saya ciptakan tadi, sama sekali ada yang saya berada di sana, saya melihat ada keganasan kebijakan yang sangat luar biasa, yang merambah hutan. Hingga hutan dibuka menjadi wilayah kebun, masyarakat hanya menjadi penonton, kemudian gajah semakin binatang, sekitar itu semakin menjadi musuh daripada masyarakat. Yang sebelumnya saya dapat belum, awal saya masuk itu belum ada perkebunan. Begitu setahun masuk itu dibuka. Nah disitu menjadi perdebatan juga di dalam pikiran saya. Betul-betul. Jadi gini, udah masuk nih. Untuk chapter kedua, bab dua. Saya lihat jam saya sekarang sudah 20 minit dari yang pertama kita cakap. Jadi bab pertama, siapa itu Raffli? Lahir di mana, kecilnya di mana, dia berjuang di kampung Losok Sono dan melihat sebuah industrialisasi atau sebuah kapitalisme sudah masuk ke sampai sehingga banyak ekosistem yang terguncang, blablabla, sampai kemudian dia melihat sesuatu sudah berubah ini. Nah sekarang bab kedua, dalam arti Raffli kemudian mulai melirik-lirik di luar jadi pegawai Kementerian Agama ini, itu dari mana titik awal melirik-liriknya itu? Iya, berprosesnya begini tapun. Kemudian itu, jadi ada, kemudian menjadi inspirasi saya, pertama sekali ada persoalan lingkungan, yang kedua juga persoalan politik, persoalan konflik. Karena saya punya media, saya bercerita di dalam media saya melalui media seni. Bagaimana saya melihat konflik pada waktu itu? Halo? Tapun? Saya dengar, ini karena di kampus saya ada suara rame, saya mute. Jadi itu saja, saya on. Paham? Iya. Saya ngikutin ini ada suara anak-anak mahasiswa, jadi saya mute biar nggak masuk di sini, tapi saya dengar, nanti saya hidup mati-hidup mati. Iya. Jadi itu aja tapun, kemudian itu, ya, ya konteksual yang di depan mata saya, itu yang saya berikan inspirasi. Sebentar, ini ada kawan satu di Zoom kita ini, yang punya teman atau siapa? Siapa tuh? Ini ada satu orang di dalam kita ini, oh tadi, sekarang udah keluar. Saya nggak tahu siapa tiba-tiba muncul di sini. Oke, kayaknya Irfan tadi, oh anaknya indah tadi, mungkin salah, salah dia. Oke, silahkan. Jadi, ente mulai melirik-lirik keluar nih, ya kayaknya nggak. Kalau bahasa Aceh, baculah. Nyo, angkemah, nyo, nyo lagi-lagi nyo, tapi nyo, haylung harui peker, lebarai ilom. Jadi bagaimana jadi tingkat nasional? Apa langsung pikirannya ke situ, DPD atau macam mana? Nggak, jadi lima tahun, setelah enam tahun, saya memang udah perjanjian di dalam pengangkatan PNS, itu nggak boleh minta pindah selama lima tahun. Saya kasih enam tahun. Wow. Karena saya kasih enam tahun, karena teman-teman saya baru dua, tiga tahun buat proses pindah, nggak pindah-pindah, sampai, sampai lapan, tujuh tahun, nggak dipindah-pindahkan. Saya, saya pegang janji, yang bisa pindah-pindah setelah lima tahun. Jadi saya, lima tahun, saya buat enam tahun, langsung saya buat tas ke kantor, ke kantor, saya bilang kepada Pak Kepala Kantor, Pak, masa saya lima tahun, saya lebihkan satu tahun. Sekarang saya pindah. Wah, iyalah. Jadi saya lebihkan satu tahun. Padahal dulu, waktu penempatan itu, saya tahu di Kementerian, biasanya banyak yang kusak-kusuk, kalau NT mau sampai ke Pelosok, pasti udah nggak pakai bayar apapun, malah nambah setahun lagi, udah lima tahun juga kan. Saya nggak protes, kalau itu. Ini Irfan Ismail, siapa ya Irfan Ismail ini ya? Nggak apa-apa, kalau dia mau ikut, dia dengar-dengar. Nggak, maksud saya, kalau NT kenal dia, monggo aja, saya nggak ada masalah. Tapi saya nggak tahu Irfan Ismail yang ada apa, jadi boleh aja, silakan aja. Oke, terus? Ya, masuk ke Bandar Aceh, sampai ke Bandar Aceh, ya saya fokus. Saya minta risen 2004, saya tempat ngajar sebentar, tempat ngantor sebentar. Kemudian saya minta... Minta risen itu kenapa? Mau apa? Mau maju tadi? Bukan. Bukan. Pertama sekali, ya kita ngajar, kita ini, jadi waktu itu tahun 2001, saya udah keluar album, saya pikir, saya harus memilih antara dua, jadi nggak mau saya kerja, sebagai PNS, kita nanti datang-datang, kemudian nggak kerja. Banyak juga teman-teman yang lain, datang-datang, nggak kerja, nggak ada juga. Tapi, kalau di kantor, misalnya gitu ya. Jadi waktu album pertama Antum keluar itu, ternyata Antum itu masih sebagai pegawai negeri, yang mempunyai sebuah kreasi, yang bersembentuk, apa namanya itu, kumpulan lagu yang dipopulerkan ya. Iya. Oke. Saya minta risen 2004. Jadi 2004 itu saya fokus terus, jadi saya coba, saya simak terus persoalan saya, saya simak terus persoalan yang lain-lain. Itu yang menjadi inspirasi saya. Jadi nggak pernah geser, kalau karya-karya saya itu, hanya terinfilasi dari persoalan lingkungan. Nah, waktu itu sudah mulai keluar, atau mengundurkan diri, terus fokus pada seni, itu kemudian terpikir anggota DPD ini diajak orang, atau NT memang berpikir harus tingkat nasional berjuangnya, atau bagaimana ya? Ya, kalau diajak masuk partai itu dari tahun 2000, dari tahun 2001 sudah diajak masuk partai, saya nggak pernah tertarik. Kayaknya kalau saya mencalonkan diri, misalnya entah itu di DPRK, atau di DDPRA, dengan nama yang sudah populis mungkin ya, seperti itu. Tapi saya nggak buat, saya nggak buat keputusan itu, takpun. Halo? Oke, oke, jadi Antum gimana kok? Tiba-tiba saya tahu-tahu, Raffli sudah jadi anggota DPD. Dulu saya tahu. sepuluh tahun saya konsen, saya itu hanya membaca dan menulis, menghapal, menulis, menghapal, membaca, menulis, menghapal, membaca, tentang Aceh, tentang apapun. Oh, ada pengamatan yang begitu intent ya? Iya. Ya, makanya seluruh lagu-lagu saya itu bercerita tentang bagaimana Aceh, bagaimana Aceh, Aceh masa lalu, Aceh masa sekarang kan? Yang banyak mungkin nggak ditahu orang kan? Kayak aja menganggap tiba-tiba ODPD, padahal Antum menulis, mengamati, mencatat, wah itu yang saya pikir penting juga, ungkapan ini diketahui. Terus sampai 10 tahun malah, sebelum jadi anggota DPD itu. 10 tahun. Jadi ente tahu besul masalahnya ketika ente dah duduk di parlemen itu sebagai anggota DPD, bukan uju-uju ya. Bukan. Jadi maaf ya, saya pakai uju-uju, takut di bahasa sungga pula, didengar arti ya dahlan pula, salah pula lagi. Oke terus. Ini sampai nggak pegah bahasa Aceh di parlemen itu. Ini dikritik oleh anggota lain, bahwa bahasa daerah pula. Oke lah, juk sebentar. Terus jadi, ente masuk DPD itu atau mencalonkan sebagai independent ya, itu di, roughly ini udah waktunya ente harus berjuang di nasional. ke apa, atau ente tiba-tiba mimpi di satu malam harus pergi ke, apa di sana, KIP atau apa? Apa yang terjadi? Dari, saya ingin saya sampaikan, sebenarnya seluruh lagu-lagu saya itu, kalau kita bicara tentang lagu, lagu-lagu Asai Nanggro, lagu Sabohati, lagu Mejandring, lagu, semua. Semua lagu-lagu kita itu berbicara tentang bagaimana, bicara Asai Nanggro, ada harapan kata ruang di sana yang bagus. Yes, yes. Kalau pesabohati, kita berbicara. Nah, itu soal lagu, soal lain lagi, ini soal ente tiba-tiba ada poster di mana-mana, tentu saja waktu kampanye itu dari mana, asal-mu asalnya dia jadi calon DPD itu. Ya, saya, saya terus saja berbicara, karena saya selalu punya inisiatif sendiri, ingin berkontribusi untuk tingkat sesional, tapi nggak mau pakai baju warna kuning, hijau, hitam, partai, tapi lewat DPD. Nah, itu niatnya sendiri, atau dijorokin teman, atau saya semua, saya niat sendiri, taupun. Apapun keputusan saya, itu hasil perenungan saya, itu keputusan-keputusan saya. Itu kalau boleh tahu, Bung, ya, ini maaf sedikit, saya kalau saya membuat rencana hidup saya, itu waktu saya SMP. Jadi, SMA-nya mau masuk jukusan IPS atau IPA. Saya mau kuliahnya jukusan apa. Saya mau kerja berapa tahun. Saya mau buat perusahaan setelah bekerja berapa tahun. Mau kawin umur berapa. Itu saya buat sejak SMP. Yang saya nggak sadari, belakangan ini, saya tahu bahwa itu ada ilmunya yang di video saya itulah bagaimana membuat perencanaan masa depan. Nah, seorang Bung Raffli ini apa yang ditapaki itu sejak dari SDSM itu by design dengan sadar atau by kelindingan atau bagaimana? Ya, dengan sadar, Raffli. Sangat sadar saya. Artinya ini umur segini gue harus mulai ini, umur ini, apa gitu? Ya. Good idea. Ya. Good idea. Good idea. Itu yang saya sebut dalam video yang saya satu jam bersama saya sendiri itu mungkin nggak tahu udah denger apa belum. Ya. Itu semua saya rancang. Saya semua punya, saya punya tangga harapan dalam hidup saya. Wow. Itu. Bagus banget. Ini yang sekarang jarang atau sangat sedikit dimiliki oleh anak-anak kita. Saya nggak usah sebut daerah lain, daerah kita aja. Sehingga hampir semua atau rata-rata teman saya juga rektor Juni Pestas Sekolah, Profesor Dr. Insinyur Samsur Rijal sebelum kemarin bisa sambut barangkali dengan yang baru, dia memang prihatin juga urusan ini. Dan akhirnya malah untuk masuk unsia pun ada yang tipu-tipu nilai rapor sampai dia bilang kepada saya anak 22 harus hidup diropi. Katanya, kenapa? Saya bilang, iya, iya, katrol-katrol nilainya. Jadi, dia tidak meluluskan satu orang pun dari SMID dimana dia sendiri berasal bersama saya juga gara-gara dia tahu enggak terlalu nilai. Itu betul. Jadi, apa namanya yang NT maksudkan, dia pingin orang itu benar-benar karena kualitasnya. Bukan karena rekayasa atau karena macam-macam. Jadi, mana yang genuine dan mana yang katrolan atau maaf ya, kalau kata si Deddy Korbuzer waktu memancari Sinteyang, dia bilang di Indonesia ini kadang-kadang atlet nasional pun bayar juga di tengah jalan supaya anak dia yang lulus. Padahal kemampuannya tidak setingkat itu. Kan sampai gitu. Jadi, seorang Rafli adalah seseorang yang sadar dengan potensinya, dengan roadmap-nya, dan kemudian mengambil langkah-langkah secara terukur kepada satu tahap demi satu tahap sampai DPD-RI, dan kemudian apa yang Anda alami selama jadi anggota DPD itu apa yang sebenarnya sangat apa ya, boleh dibilang ideal lah antara sebagai anggota ini dan lembaga negara bisa buat apa nih selama itu apa kritik dan mungkin yang bagusnya dari Anda selama jadi anggota itu. Silahkan. Ya, TAPO. Jadi, saya berpikir dari segian banyak perjalanan saya ingin masuk lebih lebih konkret dalam dunia harapan saya, harapan untuk di dalam lagu-lagu saya sepertinya saya harus masuk dalam lembaga konstitusi negara. Ini tepatnya supaya saya bisa lebih merdeka juga, independen. Saya melihat ada DPD-RI. Singkat cerita saya masuk ke sana. Singkat cerita lagi setelah saya masuk sampai di sana, saya pikir ini lembaga konstitusi negara yang sangat besar yang dijamin legitimasinya, yang diperhitungkan yang diperhitungkan apa namanya yang diperhitungkan kekuasaan politiknya, yang diperhitungkan keberadaan keterwakilan daerahnya. Sebagai daerah Aceh wabil khusus, saya berpikir ini ruang penting bagi saya. jadi catatan panjang tentang persoalan-persoalan yang saya tuangkan melalui karya-karya saya. Setahun maaf, maaf sedikit saya selat, nanti Anda sambung setahun itu ketika NT mengkampanjakan diri dan terpilih, NT dapat nomor berapa untuk saya ingin memotret seorang Rafli juga dilihat sebagai seorang seniman yang akan memberi kontribusi karena belakangan yang anggota DPD sekarang itu kan yang namanya Bang Abulah Putih kebualan orang kampung saya juga itu terpilihnya kan nomor buncit lah nomor lima lah dari urutan suaranya apapun dia mantan gubernur kan mungkin karena dia ada kes yang terkait dengan KPK dan sebagainya tapi seorang Rafli pada waktu itu apakah the top of voters atau yang yang nomor satu suaranya atau nomor dua atau memang bukan soal jumlah ya tapi tentu saja dari sekian belas orang yang hanya lima lima atau empat orang aku lupa DPD itu empat ya empat DPD pada waktu itu pada data pertama saya masuk di tiga besarnya karena terus serang saja jadi nggak semudah itu untuk 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 menjadikan popularitas sebagai kekuatan kita untuk dipilih oleh orang ya betul yang udah pindah dari partai menjadi non-partai supaya bisa masuk lagi aja nggak masuk juga gitu ya saya betul-betul berangkat dari 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 seorang Rafli dengan popularitas seorang Rafli boleh seperti itu bicara dengan segala macam mungkin sangat sempit waktunya kita ingin menyampaikan itu masih ada waktu setengah jam masih banyak tenang aja masih waktu kedua ini teman saya juga waktu itu ada Haji Umayah yang basicnya juga sebagai seniman dia dia sendiri juga nggak 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 mampu independen sebagai seorang seniman dia itu langsung dia akhirnya api dengan partai Aceh pada waktu itu ada yang ada yang support ya kalau saya kalau saya murni saya nggak kalau mau ya saya manggung-manggung aja semua dengan siapa saja boleh tapi Rafli biar aja lah menjadi Rafli biar tampil sendiri gitu nah selain Haji Umar itu yang sekarang masih DPD itu adakah bersama Bung Rafli yang terpilih lagi periode ini DPD itu ada kan apa namanya si Pak Rolazi kan terpilih lagi oh ya nggak saya nggak hafal semua keempat-empat orang itu yang saya hafal cuma Rafli dengan Haji Umar itu saja lain saya nggak hafal oke jadi apa yang Anda dapat sebuah pelajaran ataupun sebuah kritikan bahkan atau sebuah apa ya ya sebuah cerita lah dalam selama jadi DPD ini Anda bisa nggak kasih sesuatu yang orang bahwa ternyata saya tadinya mengharapkan begini-begitu tapi nyatanya lebih dari itu atau malah tidak ada sama sekali apa yang Anda alami di DPD itu selama lima tahun saya pikir DPD ini lembaga besar keterwakilan keterwakilannya keterwakilan suara daerah itu sangat besar tapi saya melihat memang kalau saya bisa katakan fungsi memang nggak imbang dengan legitimasi jadi fungsi kita itu nggak imbang dengan tingkat keterwakilan tingkat kepercayaan masyarakat dengan suara yang begitu besar dengan keterwakilan hanya 4 satu daerah kalau Aceh boleh saya bilang 6 juta rakyat bayangkan misalnya kalau Jabar berapa rakyatnya 4 orang juga 35 juta ada yang satu orang anggota DPD mendapatkan suara 4 juta tapi kita sampai di parlemen kita sampai di DPD kita memang yang saya katakan tadi jadi fungsi nggak berimbang legitimasi mestinya DPD itu kan diberikan diberikan hak politik yang berimbang begitu tapi itu nggak terjadi jadi jadi saya tahu persis karena saya sendiri sering banget di DPD itu sejak daripada ketuanya Bang Irman Gusman dulu kemudian dan lain-lain sehingga saya tahu bahkan saya tahu ininya lah file-file RDP-nya ataupun kajian komite-komite itu saya baca banyak di situ yang semuanya ya cuma kertas-kertas aja lah yang nggak ada siapapun mau peduli lah karena DPR sendiri nggak mau memberikan satu fungsi yang sama dengan dia sehingga DPD ini cuma dukung kasih masukkan atas RUU ini jadi sama sekali sampai hari ini kan didorong-dorong supaya ada amendement undang-undang kan diantaranya kan ingin meningkatkan tahapannya tapi ini memang kerjaannya Refli Harun dan kawan-kawan soal tata negara dan sebagainya tapi tadi Bung Refli sudah sampai di situ melihat bahwa ingin berkontribusi yang sangat signifikan nyatanya terkendala oleh tupoksinya ya tugas pokok dan fungsi dari sebuah lembaga negara yang bernama DPDRI yang sampai hari ini pun masih dalam tanda ketik dipertanyakan produktivitasnya karena mau nyebut diri senator aja dimasalahin dan sebagainya jadi pokoknya oke tinggalkan itu semua kemudian seorang roughly bertransformasi kalau gitu nih gue harus melihat partai inilah gak bisa ini DPD gimana cerita berpikirnya kemudian pindah mobil lain jadi sampai sedikit sampai di DPD itu protes saya yang paling besar itu sampai saya beberapa kali tunjukan keluar negeri saya gak ikut oh karena apaan ngapain lu ke sana buang-buang orang saya pikir mau kemana mau ngapain padahal semua orang ingin memanfaatkannya justru paling tidak selama DPD ini bisa kunjungi negara-negara dengan kanan-negara gitu ya saya senang berpikir yang lebih subtansial yang lebih esensial yang lebih itu aja bagus-bagus jadi memang istilahnya kalau bahasa Aceh biak itu memang lain betapapun tampak kaki dua tangan dua tapi latar belakang seseorang kata bahasa Aceh tergantung biaknya biak biak itu apa ya boleh dikata apa namanya itu DNA-nya beda lah Bung Raffli gitulah memang itu genuine maksud saya anda itu terbimbing secara apa ya secara jiwa secara religi secara spiritual lah setidaknya kalau nyolong pegah karena tanya Aceh hanya nyolong pegah sih karena penjuri lepon juga bercerita ini karena gubernur pertama yang ditangkap KPK yang gubernur Aceh betapapun orang kampung saya jadi susah pada pegah abangnya oke lah kita masuk chapter ketiga aja sekarang apa yang Bung Raffli lihat Aceh hari ini dan Aceh yang Bung Raffli kenal waktu tadi masih sekolah sampai dengan menjadi pegawai negeri jadi berarti Aceh yang dulu gitu kemudian Aceh yang sekarang existing yang Bung Raffli potret ini makin lebih baik makin atau orang Aceh atau orang dan dan ke depan ini harus diapain Aceh ini supaya dia jangan begini-begini terus atau malah lebih gawat lagi termiskin tahap apa-apa betapapun debat tebel urusan kakus dimana ini itu lah jadi atau sebaiknya kita gabung ke Sumatera Utara saja lagi seperti 53 tahun 53 ketika dulu mengenung itu atau bagaimana sih silahkan setengah jam waktunya enteng ngomong apa aja what do you look Aceh today current and what you want to do kalau you dikasih ataupun ya Bung Raffli coba ente benahi Aceh ini ente mau mulai dari mana silahkan sekarang ente mapping dulu setelah itu lu bilang gini caranya setelah mapping ini apa yang dilakukan kalau coba seorang Raffli berbicara entah besok gubernur, presiden entah apapun terserahlah yang penting kita bicara ini berbicir bebas monggo mas iya tapi yang pertama sekali saya membangun kesadaran dalam diri saya bahwa kita punya potensi semua masing-masing kemudian kalau hari ini yang sangat saya sadari adalah para kaula muda itu punya potensi dan punya kegisahan yang sangat dalam di seluruh profesi mereka punya kegelisahan mereka punya kerinduan mereka punya kemauan itu pada seluruh kaula muda itu pertama kesadaran yang tertinggi bagi saya yang kedua juga di kalangan tua-tua kalangan yang sudah sepuk itu punya rasa yang sama nah itu gak pernah pesimis saya tetapun itu saya gak pernah pesimis artinya anda selalu melihat ada orang ingin berbuat lebih baik dari apa yang hari ini orang-orang mendapat kesempatan untuk berbuat tapi tidak terlalu berbuat atau malah ingin menguntungkan diri dan kelompok-kelompokannya sendiri atau gitu itu hanya bagian kecil tapi sebagian besar energi yang sebagian besar yakin sekali saya karena kenapa karena saya selalu berada dengan orang-orang tua saya selalu berbincang mereka masih sifat penyayangnya tinggi sekali dengan anak-anak muda begitu kita datang kita tanggalkan pakaian kita sebagai anggota DPR RI mereka akan berbicara dengan hatinya tentang harapannya yang paling besar dari isi itu saya tidak ragu sedikit pun apa yang Bung Raffli katakan apalagi dengan Bung Raffli mereka pasti melihatnya bukan seorang politisi yang maru kuasa cari kesempatan langkesemita sudah pasti yang ingin saya dengar dan mungkin yang lain ingin dengar juga dari seorang Raffli Kandi itu adalah sebenarnya apa sih yang salah dengan Aceh hari ini sehingga kita kok kayak tidak bergerak-bergerak di tempat begitu saya pikir tidak ada yang salah kok salah salah sedikit tidak banyak salah tidak orang sudah bilang tiga yang orang bilang yang pertama soal leadership oke tentang kemimpinan di Aceh baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota soal leadership ini yang saya dengar dari berbagai diskusi kedua soal tidak jelasnya fokus untuk membangun Aceh dari sektor mana yang membuat masyarakat merasa punya harapan dan ekspektasi bahwa kita bisa hidup di daerah ini dan menyalurkan potensi kita yang tadi anak muda segala macam mungkin Bung Raffli saya masih ingat dan kita bersama dulu bersama Tun Mahathir di Kuala Lumpur kan di Tun Hussein On Memorial ketika kita bertanya sebaiknya Aceh ke depan itu gimana Tun Mahathir membangun Malaysia ingin kita contoh kan gitu beliau menyampaikan tiga hal yang saya sampai hari ini susah lupa betapapun waktu itu Reysa belum ada lagi susah lupa itu urusan urusan mantan ini urusan statementnya Tun Mahathir pertama tunjukkan kepada rakyat bahwa pelayanan publik itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya itu beliau tekankan public service karena selalu karena itu selangkuh berhubungan bersentuhan langsung dengan masyarakat misalnya transportasinya puskesmasnya sekolah pasar dan lain-lain jadi public service yang kedua dia bilang pemimpin ini harus menjadi contoh jangan belum-belum udah nunjukkan mobil baru lah gaya baru lah kemudian atraksi apa yang menunjukkan eh lu kemarin kayaknya lu gembel ini namanya apa ya membuat orang gak percaya bahwa dia itu lebih prihatin atau lebih peduli pada rakyat ketimbang pada diri dan kelompoknya sendiri dan sebagainya itu yang termahatir wanti wakti waktu itu jangan ini kalau ini ditangkap oleh masyarakat dia udah antipasi udahlah baik saya pikir awak saya dengar saya pikir itu sudah susah jadi kalau rakyat sudah apati sudah gak mau dan gak menaruh harapan pada pemimpin kita udah menghelanya report sekali yang ketiga beliau mengatakan coba apa namanya tunjukkan bahwa ada perkembangan secara signifikan dari waktu ke waktu diinformasikan apa yang sudah dibuat sehingga rakyat melihat ada progres mungkin dia selama ini gak melihat dari jangka jauh mungkin apa yang terjadi di kabupaten lain di promisi gak melihat jadi itu harus ada kayak juru bicara ataupun PR yang bagus sehingga rakyat melihat oh ternyata ini so far so good dan kita punya harapan ke depan gitu loh kira-kira nah itu saya tidak melihat hal itu sekarang tiga poin itu apa yang Tun Mati bilang sebaiknya ada nah apakah itu tiga doang atau mungkin ada empat lima cuman malas saya ngomong aja itu tau gak ini karena saya orang aja saya mau ngomong kalau gak saya malas ngomong aja silahkan yang ngomong ya tepat sekali apun kalau bicara leadership bicara kepemimpinan hari ini kan rakyat rindu pemimpin yang hadir pemimpin yang selalu menambarkan salam yang seperti kita pun bilang bukan gaya-gayaan bukan hanya lipstick atau segala macam jadi yang konkret-kongkrit yang biasa menceng yang orang Acehnya anak anak pucang klak jadi itu pertama yang kedua kemampuan leadership kemampuan dia membangun pertemanannya seperti kita mungkin sederhananya kalau saya bilang kalau saya bisa aransumen musik bisa harmoni mungkin gak jauh beda juga mungkin sederhananya seperti itu kemudian fokus bicara fokus hari ini saya melakukan kerja-kerja kecil kita terobos jalan kecil aja ataupun bisa satu kesempatan anak-anak muda bisa pergi berkebun ke sana hanya dengan 500 juta saya pikir banyak sekali orang-orang banyak sekali kawan-kawan yang kemampuan tinggal kita komunikasi secara terbuka kita pokok apa sih susahnya membuat pabrik minyak goreng sekarang hanya dengan modal 20 miliar kita bisa bangun 4 turunan dari hasil CPO CPO kita begitu banyak dan setelah kita tanya para ahli bisa kok dilakukan saya pikir nggak fokus jadi kalau kalau kita mau fokus kalau kita memang sayang kalau kita mencinta bisa saya pikir jadi ke depan kalau antum misalnya diminta atau diamanakan ini kata kita berandai-andai ya betapapun teman-teman yang mendengarkan record ini harus saya disclaimer dulu bahwa ini saya satu jam ini nggak ada udang dibalik bawahan ingin mempopulerkan seseorang atau ada silent agenda nggak ada ini murni untuk berbagi pikiran dan gagasan jadi jangan dipikir saya ini lagi memblow up seseorang nggak ada urusannya itu yang saya ingin tanya kalau Bung Raffli diberi amanah memimpin Aceh ini bahasa kalau-kalau Anda akan memulainya dari mana ya ya dimulai pertama sekali kan bagaimana fokus kita dunia pendidikan kan bisa juga dibenahi hari ini begitu banyak uang pendidikan kita bisa buat konsep pendidikan terintegrasi misalnya seperti itu boleh saya dalami sedikit apa hal yang baru atau mungkin yang lama juga boleh yang harus dibuat lebih gegap gembita lagi atau ada idea baru misalnya ya ketika Nadi Makarim jadi Menteri Pendidikan muka yang sangat populis sekarang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau Sekolah Merdeka kenapa Nadi memberi analogi kalau mahasiswa itu cuma kuliah di kampusnya saja sampai 4 tahun itu ibarat orang belajar berenang dari buku Nadi gak mau pergi ke kolam renang jangankan pergi kakinya aja gak pernah dicelupin dia pun gak tahu tiba-tiba diwisuda suruh berenang nah tadi teori doang lihat kolam renangnya ya enggak nah padahal dia selesai lulus bukan hanya disuruh berenang di kolam renang tapi dia akan berenang di samudera yang luas kehidupan itu sebab Nadi memberikan 1-3 semester untuk bisa merdeka belajarnya apapun nah itu kan konsep Nadi seorang Menteri Pendidikan disamping yang lain-lain nah seorang roughly pendidikan yang Anda maksud itu mau diapain hari ini kan hari ini kan dibicarakan dibicarakan kenapa sekolah sekarang rata-rata tamat SD tamat min semua pada senang keboarding baik itu Tafiz Alim baik itu Islam Terpadu baik itu Dayah Salafi kenapa itu gak menjadi satu referensi kuat kekinian ada banyak lembaga yang berbicara tentang pendidikan itu satu hal ngapain kita buat chat-chat pagar terus ganti pelakon oke lah kalau di dalam itu akan panjang oke pendidikan yang kedua apa kalau ekonomi sektor rila sangat luar biasa ataupun jangankan tingkat itu tingkat kerupuk kerupuk di Sarayaman itu kayaknya uang banyak ada Bank Aceh bergerak pada sektor wil semua masyarakat mau saya hanya punya impian saya hanya bernyanyi persoalan ambisius mau siapa kita gak bicara soal ini kan berandai-andai oke udah pendidikan sektor pertanian dan perkebunan garis miring apa lagi sektor pertanian pertambangan juga seperti itu semua mineral yang ada di Aceh harus diberikan ke Pakman karena kita ada waktu 10 menit lagi ada yang tiga pertambangan ada lagi kalau pariwisata lebih hebat segelintir aja saya keliling dunia para kandidat dokter aja mengatakan dari 45 menit pertunjukan saya mereka menyimpulkan mungkin suatu saat kami akan ke negerimu dengan semakin menghormatimu mungkin akan kami lebih bahagia dari malam ini artinya kan masih banyak ruang masih banyak potensi yang harus keseharian kita menjadi turism turism betapapun turism ini kadang-kadang banyak hambatannya dari budaya kita yang sukar melihat orang luar kayak kira begitu lah oke jadi pendidikan pertanian garis miring perkebunan pertambangan turism terus makanya makanya sedikit saya bilang bagaimana kandidat dokter melihat para kandidat dokter di radio warsawa itu di Polandia mengatakan bahwa dari 45 menit pertunjukan mereka bisa menyimpulkan mungkin suatu saat kami akan ke negerimu ya karena selingat dari dengan semakin menghormatimu yes mungkin kami akan lebih bahagia dari malam ini artinya kan aja itu kandungan kebahagiaan mungkin seperti itu mungkin dia lihat itu hanya dari seorang rafli pas sampai sana di bandara aja kayak pengen nah itu justru justru oleh sebab itu seluruh rasa kepemimpinan yang ada di sana seluruh kepemimpinan itu harus menghadirkan rasa itu menurut saya iya benar enggak saya mengebuat menunjuk tadi autokritik bahwa soalnya ada ini profesornya saya bisa kasih nomor handphone pada Bung Raffli tanya sendiri namanya Profesor Gatuh Yusuf Kasim beliau itu mantan di Deputi Dirjen Dikti mantan Deputi Dirjen Dikti Malaysia jadi kenal dengan Profesor Satrio yang dulu Dirjen beliau itu kan orang profesor yang sudah selain mengajar dia sudah ikut banyak pengajian kelompok pengajian majelis taklim orang-orang di komplek dia lah yang profesor profesor juga jadi majelis taklim Malaysia atau Singapura atau Lunez kan sering terkunjung ke daerah lain bahkan ke negara lain nah dia berkunjung lah ke Aceh ada 30 orang nih majelis taklim profesor tahap-hapa ke Aceh karena mulia musuh tsunami segala macam dia cerita pada saya kapok keperginya karena dia koordinatornya kapok kenapa Prof dia diboongin urusan kue kue yang saya suka juga itu kue bingkang ya kan yang dia enak penur karena dia saya juga enak itu dia mau bawa pulang ke Malaysia itu oleh si guide ini guide guide turis kita ini itu di apa di atur belinya di sana pak kita udah atur ini nanti di sana semuanya ini bagus ini tuh yang ternyata setelah dibeli dan dibawa pulang itu rupanya lebih mahal dari yang di bandara di bandara di bandara apa itu belang bintang apa namanya dan sudah tinggal sehari lagi udah bahasi jadi dia bukannya diguiding oleh seorang tour guide untuk mendapat sesuatu pelayanan yang baik malah menjadi dikerjain dalam dana kutip sehingga mungkin si tour guide ini mendapat komisi saya gak cerita ini semua begitu di bandara atau di generalisir tidak tapi cerita ini fakta dan diceritain pada saya sehingga saya pun di tengah malayah tapi semua ini bisa diberantah sebenarnya dengan leadership dengan perencanaan pembangunan yang betul oke sekarang saya tidak dengar dari tadi ente ngomong soal human capital sebagai memperbanyak rafli dan lain-lain yang potensi tadi dimana letaknya itu industri kreatif itu hari ini tadi aja baru pulang anak-anak 50 orang ke pulau Aceh setelah duduk dengan 17 kecil tiga hari tiga malam itu hanya berbicara tentang bagaimana membangun kesadaran potensi dalam diri potensi lingkungan mana dia tiga malam sebentar kemudian anak-anak 50 kecil itu dimana di Aceh apa di Jakarta apa di mana di pulau Aceh oke terus pulau Aceh ada 17 kecil itu duduk bersama kemudian kemudian langsung mereka bersepakat tiga hari tiga malam di malam terakhirnya kita berbicara tentang kemudian bersepakat untuk menyelamatkan pasilo wing di sana itu tempat penderatan segala macam jenis penyung yang hari ini itu ditangkap dicari telurnya dijual akhirnya bersepakat ada desa banyak sekali tapi mau roadmapnya gak jelas mau dibawa kemana gak jelas hari ini kan harus harus ada pemikiran harus ada kegisahan bagaimana mengatur itu semua mereka mau mereka mau mereka bilang tadi dana desa IP 50 juta rapor itu mau diselamatkan pasilo itu menjadi wilayah konservasi itu nanti akan menjadi pusat destinasi yang edukasi yang sangat luar biasa oke ini sekarang BUMN BUMN sekarang konservasi CSRnya itu pada lingkungan pada pendidikan pada WMKM ya taruhlah bahasa-bahasa segala macam tetapi ada hal-hal kecil yang bisa kita 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 tuangkan itu menjadi menjadi trigger juga menurut saya apalagi kebijakan besar kebijakan yang berpihak selesai itu langkah bukan hal kecil itu langkah konkret yang sangat bisa diukur dan memang nyata ada sebuah potensi alam berupa apa tadi itu apa itu kura-kura atau apa tadi itu kan nah itu oke itu good idea yang saya mau agak sedikit waktu lagi ini sebagai seorang roughly yang disebut punya orang sekarang menyebut anda itu punya punya nilai sebagai human capital ya kan nah maksud saya kenapa belum ada atau saya yang belum tahu sebuah apa ya sebuah proyek proyek atau program kayak satu kan dulu ada ide satu desa satu produk unggulan kan gitu sehingga setiap kecamatan itu ada satu produk unggulannya apa sehingga itu yang menjadi kalau dulu kan Gorong Talo jagung unggulannya jagung gitu kan nah saya pikir kenapa enggak ada yang membuat produk unggulan human capital yang punya bakat-bakat seni kayak bung Rafli ini itu jadi diprojekkan seperti proyek membina atlet berprestasi medali emas yang dulu betapapun itu dibuat oleh apa Iman Iman Nahrawi pendiri pemuda tapi di kelompok juga gimana tuh belum saya dengar sudah ada nanti saya ser ketapun ada grup yang namanya kebibik yang disana anak saya sendiri sebagai gawangnya kan maksudnya program pemerintah provinsinya kalau program memerintah provinsi saya gak bisa menyebutkan seperti apa berarti gak adalah gak adalah belum adalah ya programnya gitu-gitu aja program gak oke dalam lima menit terakhir silahkan Bung Rafli menyampaikan apakah sebuah harapan atau sebuah himbawan atau sebuah kritik membangun apapun yang Anda ingin katakan saya hanya mendengar dan nanti akan menutup silahkan ya ya sekarang harapan saya ada cerita lain bahwa Aceh diberikan kemampuan Aceh diberikan peluang untuk bisa berkembang oleh sebab itu mari mulai sekarang kita bangun pertemanan kita cakapkan Aceh dari hati kita gak usah takut nanti lagi juga kita masing-masing mati dosa sendiri juga banyak ayo kita tinggalkan sesuatu yang baik buat Aceh banyak orang yang pintar kok tercakapkan buat Aceh saya pikir saya berharap terakhir ya saya berharap lahirlah pemimpin yang punya rasa yang dalam tentang bagaimana membangun Aceh dengan peluang yang ada sumber daya manusia yang cukup sumber daya alam yang cukup sangat hebat ayo kita bincang kita bicarakan itu kita libatkan seluruh orang-orang yang mau punya hati insyaallah Aceh lima tahun berdepan pasti baik yes ingin saya tanya yang terakhir sekali seperti apa sih prototipe atau kriteria pemimpin Aceh yang bisa diharapkan membawa perubahan atau pembaharuan ataupun kemajuan yang lebih baik yang kita harapkan saya pikir yang pertama memang ada kemampuan silahkan yang pertama ada kemampuan ada kemampuan dan ada kemauan untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat dengan rakyat dekat bersama rakyat yang kedua ada kemampuan ada kemampuan dan kemauan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat oke dua dua hal itu penting tentu apakah dua itu saja itu satu yang kedua itu yang pertama sekali yang kedua kesadaran yang harus dalam sekali bahwa rakyat Aceh itu anak muda Aceh itu anak muda yang sangat potensial sumber daya manusia sumber daya manusia Aceh itu sangat luar biasa betul halo betul betul saya dengar halo tapun ya suara saya dengar tak eh sorry suaranya dengar dengar tapun tapi hanya mengatakanlah punya anak di kecematanya oke apa lagi apa pakai lagi oke gak ganti bang abang jadi dua dua mampu terus jadi kesadaran yang tertinggi tadi itu anak muda yang potensial itu banyak sekali di Aceh oke jangan diragukan tuh bicara gas hantu gas pun bisa dikerjain orang Aceh bicara tambang bukanlah tambang semua bicara ahli pertanian semua apa yang kurang yaudah disitu aja udah selesai tapun jadi ciri pemimpin yang Anda pikir daripada menyebut dia harus amanah harus berpikir transformatif itu gak usah disebut semua itu harus ada kalau gak bukan pemimpin namanya lah tapi yang paling penting adalah mampu dan mau berkomunikasi dengan stakeholders semuanya yang ada di Aceh dan dengan pemerintah yang diatasnya lagi gitu ya aduh itu maknanya panjang lebar dan lama oke silahkan Anda mengakhiri dengan lagu apalah pokoknya supaya kita ada hiburan dikit lah udah agak tegang mulai iya iya tadi dengan Afkan tadi lagi lagu apa itu dengan Afkan mana itu lagu 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 Ebit Gadi jadi saya ngapainnya kalau nyanyi lagu Ebit Gadi saya kasih suasana aja hampir Ebit Gadi itu lebih hebat saya bilang iya 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 dimenang dimenang jadi Ebit Gadi hebatnya pada masanya dan pada segmennya sendiri karena saya masa itu di Yogyakarta dan dia memang dari Yogyakarta dan ada seorang Raffli yang sebelah segmen Sumatera sana yaitu Aceh sana dengan jadi tadi saya jadi selandung kecil aja di dalam komposisi musik kemarin wah oke jadi Aceh ini jangan pernah Anda atau maksud Anda itu bukan Anda Bung Raffli saudara-saudara yang mendengar video ini atau rekaman ini jangan 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 putus harapan jangan merasa tidak ada masa depan bahwa sekarang banyak narkobanya banyak agennya banyak macam-macamnya itu semua bisa dilenyapkan apabila ada sebuah atau ada seorang dengan apa yang Bung Raffli bilang tadi dengan dengan Y2-nya dengan tujuan yang sangat fokus tadi itu dan dengan cara melibatkan stakeholders jangan merasa yang lain gerbong yang ditarik oleh lokomotif tapi bagaimana memasang lokomotif di belakang gerbong supaya semua terdorong ke depan ajib ya sebab saya terus terang aja gak sebut siapa gubernur yang pernah di Aceh pada masa itu saya menganggap dia adalah lokomotif yang kemudian dia menghela gerbong dengan sangat susah payah sebagian gerbong ada yang memutuskan rantainya lalu dia gak ikutan dalam rangkaian gerbong itu ada yang kemudian terpelanting masuk ke dalam sungai dan dalam parit karena helanya terlalu kenceng ataupun yang menghela itu ke arah yang dia punya mau aja belum tentu yang di dalam gerbong ini mau kesitu juga jadi saya lalu berpikir sebaiknya pemimpin itu bukan menghela tapi dia mempush semua potensi yang ada itu ke meja atau ke hadapan untuk dirundingkan bersama kamu mengambil peran apa kamu peran apa kamu peran apa kita pegangan tangan bersama dengan satu spirit udib sari mati syahid kan gitu kan dengan kalimah apa tadi itu perang sabi entah apa namanya nah ini semua hanya akan terjadi kalau mereka ini paham bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan kita saya udah bilang dalam video saya itu kan ini kita tujuan di dunia ini untuk membuat sebuah prestasi akhirat tentang apa yang kita mengukir melalui daerah serami meka itu betulkah begitu cepat sekali oke nyemenan lu takut terlalu panjang lu simpulkan jadi saya serahkan pada Bung Raffi aja lah sebagai senator yang memang berkat mewakili Aceh dalam hal ini sekarang lewat Pihaisel ataupun lewat Partai Keadilan Sejahtera yang gara-gara si Adi Muli Adi itu udah rusak susu setengah belanja pula dia ngomong gak jelas jadi saya tinggal di Bekasi kebeneran ketua DPRD-nya pun Bang Khairul Umam itu dari PKS tapi kemarin tiba-tiba dia bilang saya dititipin 200 juta oleh si PPN wali kota yang udah ketangkep itu lalu saya WA teman saya di DPRD eh kalau dikasih oleh wali kota 200 juta itu itu boleh disebut hadiah atau ibah atau apa jadi kalau hadiah apakah wajar apa pantas sejumlah itu tapi kalau gak pantas bagi kita untuk tingkat wali kota 200 juta kali 2 juta kali ya mungkin pantas-pantas saja tapi untung dia masih ada waktu sebelum 30 hari mengembalikannya jadi sehingga mudah-mudahan tidak berkepanjangan karena dia bilang saya sudah kembalikan kebulan belum 30 hari gak tahu kalau lewat 30 hari apa gak ada penangkapan kenapa dia kembalikan juga saya gak ngerti juga yang jelas Rano Karno sendiri saya bilang di sidangnya Ratu Atut dulu nyata-nyata dan tidak bisa mengelak mengakui mendapatkan 1 miliar tapi tidak diproses lagi oleh KPK mungkin dia menganggap gak tahu uang dari mana kok tiba-tiba dapat 1 miliar dari Ratu Atut ini bukan ngomong apa ya di pengadilan dan kemudian gak pernah ditinjak lanjuti lagi soal 1 miliar itu mungkin karena memang sudah dikembalikan saya juga gak tahu karena gak ada beritanya dan mungkin juga pimpinan KPK sudah bertukar sehingga sudah lagi ceritanya ada ya sudah kasus yang lebih besar lagi jadi kalau Rano Karno pernah dikasih 1 miliar ternyata tidak lanjut kemana-mana apalagi 2-kata juta sudah dikembalikan mudah-mudahan kawan saya yang PKS Bekasi itu tidak apa-apa juga gitu jadi saya percaya Bung Raffli bukanlah representasi kawan-kawan lain yang kelakuannya macam-macam tapi seorang anak Aceh Selatan yang lahir di kota paling kecil ditempa oleh sebuah sumber daya alam yang begitu indah orang tua yang sangat disiplin dalam seni makanya saya ingin menyampaikan sedikit pada Bung Raffli Rasulullah mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi seorang anak manusia itu dia akan menjadi siapa atau akan menjadi apa 4 faktor itu pertama ayahnya yang akan mempengaruhi seorang anak itu yang kedua ibunya yang ketiga apa yang dia baca apa yang dia dengar atau yang dia lihat sekarang ini yang keempat lingkungannya dia berteman dengan siapa dia seringnya beradanya dengan lingkungan mana jadi kalau orang bilang kalau kita dekat-dekat dengan tukang jual minyak wangi enggak kita beli pun kecipratan juga dikit-dikit wanginya lah sebaliknya kalau dekat dengan tukang apa tukang besi kalau sekarang anak-anak enggak tahu tukang besi kenapa karena masih pakai kompor itu asapnya kena juga lah jadi empat faktor ini penting banget ayahnya ibunya apa yang dia baca dan didengar dan lingkungannya tapi ada satu manusia yang sama sekali empat-empat perkara ini enggak mempengaruhi dia dan dia menjadi seorang yang brilian siapa itu yaitu Rasulullah salam-salam sendiri karena bapaknya sudah meninggal sebelum dia lahir ibunya tidak dekat dengan dia karena ngasih-asih dia lahir dia bautah huruf maksud saya itu tidak bisa membaca sehingga kalau ayat firman yang keluar dari mulutnya bukan oprosan injil torat jabur kalau itu dia bisa baca ini oprosan ini kayaknya dari injil torat jabur enggak enggak dia tidak bisa baca itu dan dia lahir pada masa jahiliah dimana anak-anak kecil wanita pun dikuburkan hidup-hidup tapi dia tetap tampil sebagai seorang yang cemerlang lalu Abu Bakar Siddiq tanya siapa yang mendidih engkau ya Rasulullah beliau menjawab Allah yang langsung mendidih aku nah selain beliau semua kita enggak lepas dari empat faktor ini yang terakhir ini udah azan di kampus saya tadi Bung Rafli bilang berpikir besar karena anda dulu 6 tahun di kampung itu berpikir bagaimana jadi ini saya ingat tadi yang di awal video atau rekaman ini saya bilang seorang pendiri Jababeka yang namanya Pak S.D. Darmono beliau bukunya bisa Bung Rafli klik di internet cari dia filosofinya adalah Sing Big Small Start Move Fast jadi berpikir besar bergerak kecil-kecil tapi dengan cepat jadi bahasanya Sing Big Small Start Move Fast gerak cepat mudah-mudahan itu sudah saya lihat pada Bung Rafli sudah dilakukan sehingga menjadi anggota DPRRI mudah-mudahan dapat terus amanah bisa berbuat lebih baik lagi thank you very much bro sampai jumpa lagi daun siri daun kayu terima kasih thank you sampai jumpa terima kasih kita live karena sudah zuhur azan sudah berpemandang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Salam Sehat